Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Erwin Kurniawan Nyongmaning nyongmaning Jangan bosen lah lihat video saya ya Oke sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe terus video saya Tenang, 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 tenang Jangan khawatir pokoknya kalian yang, apa namanya, punya unek-unek ya Punya unek-unek tentang kapal pesiar, kapal pesiar, kapal pesiar Gimana sih caranya saya bisa kerja di kapal pesiar itu kayak gimana sih Tenang, 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 ada pakarnya di sini Tenang, tenang, jawabannya ada di sini semua, tenang Pokoknya simak terus video saya ya Kemarin gini loh Ada yang nanya ke saya ya Kak, sertifikat kalau cuma 6 bulan OJT Itu bisa kerja di kapal pesiar apa enggak? OJT itu apa sih ya? Enggak ngerti aku OJT mungkin gini ya Mungkin itu training ya, habis training Abis sekolah, sekolah di perhotelan ya Entah durusan apapun ya, entah housekeeping, event, apa segala macam Setelah sekolah kan pasti disuruh buat training di hotel gitu ya Mungkin maksud kalian, maksud yang nanya ini ya Ini mohon maaf, saya jelasin bukan buat satu orang, dua orang, tiga orang Ini buat semuanya ya Kalian yang masih bingung sertifikat yang harus disiapkan buat melamar kerja di kapal pesiar Di sini tempatnya, di sini Simak Ya, lanjut lagi Jadi, yang kalian disuruh training 6 bulan, entah 7 bulan gitu ya Itu belum bisa buat melamar di kapal pesiar ya Ya, itu normalnya kayak gitu Normalnya enggak boleh sama sekali ya Minimal harus try Atau satu tahun, dua belas bulan kalian harus kerja Atau training di hotel tertentu ya Baru kalian dapat sertifikat satu tahun, fix satu tahun ya Baru kalian bisa buat melamar di kapal pesiar Begitu ya Begitu Jadi, bukan karena Misal gini ya Kalian lulus dari sekolah perhotelan Kalian disuruh training mungkin di hotel mana ya gitu Dapat disitu 6 bulan Dapat sertifikat 6 bulan Di hotel lain, pindah lagi Disitu Dapat lagi training 6 bulan Jadi, digabungin kan jadi 12 bulan ya Dua sertifikat 6 bulan 6 bulan 12 bulan Belum bisa ya Itu belum bisa Itu minimal Satu tahun kalian punya sertifikat Baru bisa kalian melamar di kapal pesiar Begitu Jadi, apa namanya Ini tak ceritain sedikit ya Tak ceritain sedikit ya Sebenernya bekerja di kapal pesiar itu ya Keberuntungan itu masih banyak banget Yang berpihak ya Sama kita Itu banyak banget Semisal nih ya Kalian Saat kontrak pertama nih ya Kontrak pertama nih ya Itu bisa langsung dapat posisi yang kalian inginkan Beneran Kalau nasib kalian bagus Kalau perusahaan lagi bener-bener membutuhkan Dan seleksinya itu Enggak Apa ya Enggak Enggak mudah seperti yang kalian bayangkan Banyak orang yang menginginkan di posisi itu Jadi seleksinya ketat Saya sarankan ya Saya sarankan sekali Buat kalian yang baru kepengen ngelamat di kapal pesiar Bahasa Inggris Perfectkan dulu Enggak sih perfect ya Maksudnya bisa Active communication gitu lah Enggak begitu Aksennya gak terlalu Aksen gak usah Enggak usah Aksen-aksen gak terlalu ya Aksen British Amerikanis Tagalis Cilacapis Ngapakis Orang usah Orang usah Orang usah Orang usah Kakek tetek bengek Jadi yang penting kalian bisa ngomong bahasa Inggris Dengan logat kalian Bahasa Inggris di logat Jawa kan Apa di Balikan Atau di Bahasa Madurakan Atau bahasa Sunda kan Enggak masalah Yang penting kalian bisa komunikasi Dengan bahasa Inggris Soalnya apa ya Soalnya apa Ketika interview ya Mungkin kalian gak ditanya tentang Topik pekerjaan Ya Tapi ditanya tentang Apapun Eh Kadang Pertanyaan itu Gak masuk akal loh Beneran deh Kamu nyampe sini jam berapa Eh Kamu punya Kamu dari mana Aku dari daerah Misalnya Cilacap Kamu Punya Makanan yang Ini gak Makanan apa Apa namanya Makanan yang tradisional Dari tempatmu Apa Coba jelasin Gimana cara buatnya Ini itu Blah 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 Kan gak masuk akal Tapi Kalau kalian bisa Bahasa Inggris Interviewnya ya Pake bahasa Inggris loh ya Bukan pake bahasa Jawa Kayak saya Bukan Itu Kalau kalian bisa menjelaskan Tentang Bahasa Inggrisnya Kalian Gambelang Cetok Jelas Pasti ya Mereka bakal Berpikir-pikir ya Wah ini nih Wah anak ini nih Bahasa Inggrisnya Joss Pasti bakalan direkrut Dengan Posisi yang baik Kalau kalian Mujur Ya Walaupun gak Kalian tetap Keterima Cuma Cuma di kapal itu Kita Walaupun Sertifikat udah Empat tahun Lima tahun Ya kan Kalau tetap Kita dapetnya dari Bawah dulu ya Bisa kayak gitu Kebanyakan kayak gitu Sedikitnya Posisi yang Di atas Membutuhkan ya Ya saya juga Jujur Saya mujur Karena saya Kontrak pertama Langsung dapet Di posisi Kabin Steward Ya jadi Dari housekeeping Housekeeping department Itu Kalau yang pertama itu Pasti di Housekeeping Steward Housekeeping Steward Anak cleaner Kalau kita bilang Anak cleaner Jadi Setelah itu Naik lagi ke Apa Ke Apa namanya Ke Jolie Apa ya Jolie itu yang Ngeladenin tamu Ngeladenin tamu Yang ngeladenin Kabin Steward Buat nyapin Amunitis Amunitis Tisu Kayak apa Kayak Yang megang gudang Misal Bro Sini Aku nelfon Aku kan ke M Steward Nelfon si Jolie Bro Aku butuh Tisu Tisu box Yaudah Nanti sore Yaudah Magasino Ngambil Ngambil Satu Box Dibagi-bagi Berapa Jadi Dia ngeladenin Ngayenin Kabin Steward Terus Habis itu Baru Kabin Steward Habis itu Baru Supervisor Kalau di F&B Biasanya ini F&B Food and Vaporate Wetter-wetter gitu ya Itu gak langsung Ketamu Biasanya Mereka itu Dari bawah dulu Biasanya Ngelayanin Ditempatkan di Restoran Buatnya Crew Buat crew ya Ngeladenin Ngeladenin Crew Itu Nge-refill Nge-refill Apa Namanya Ya nge-refill Apa nge-refill ya Isi ulang Isi ulang Isi ulang Ini loh Makanan-makanan Yang kan Modelnya Kalau di Restoran Crew Itu kan Kayak Apa namanya Kayak Buffet Kita ngambil-ngambil Sendiri Jadi kan Kalau udah habis Dikasih lagi Diisi lagi Diisi ulang lagi Makan-makanan Ayam Terus bersihin Bersihin tempatnya Gitu loh Nanti Kalau udah Bagus Baru ditempatin Ke FNBA tenda Dimasukin Ke Dapat station Pokoknya Dapat ini Dapat station Kalian itu Nervis tamu Nanti Kalau udah Nyampe Wetter Itu Nggak tau lagi Nanti Bakalan saya Bikin video deh Sama Orang Wetter Mungkin ya Biar kalian itu Jelas ya Ngobrol langsung Saya sama Wetter Jadi gini loh Balik lagi Topik tadi Kalian harus Punya Sertifikat Minimal Satu tahun Bukan 6 bulan 6 bulan Jadiin Satu Jadi 12 bulan Satu tahun Itu Nggak bisa Harus minimal Satu tahun Begitu Ya Jangan bingung Bahwanya Kalau masih bingung Apapun Kalian Tanyain Tulis Komen Di bawah Biar saya Jelasin Satu persatu Nggak bisa Saya ngerangkum Banyak Biar kalian itu Nggak bingung Sekarang Saya bikin Video ini Besok Saya bikin Video selanjutnya Oke Pokoknya Gitu lah Kalau masih Bingung Chat langsung Di Facebook Saya Kalau di Instagram Di Kapal Besar Kan Agak Susah Mahal Internet Mahal Messenger Di Facebook Di Whatsapp Nanti Tanya-tanya Biar saya Jawab Sekalian Oke Jangan lupa Like Comment Subscribe Terus Video saya Biar Kalian itu Nggak Pernah Ketinggalan Informasi Tentang Kapal Besar Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Ciao Tidak Ciao Tidak